Assalamualaikum kawan-kawan, kembali lagi di channel Sirudi Kreasi, channel belajar dan inspirasi. Di kesempatan ini kita akan belajar cara membedakan inverter PSW dan MSW. Jadi ini merupakan jawaban saya di video saya sebelumnya. Banyak kawan-kawan yang menanyakan tentang bagaimana cara membedakan inverter PSW dan MSW. Di kesempatan ini kita akan melihat perbedaan antara PSW dan MSW. Baik, kita awalnya dari pengertian. Inverter itu maksudnya adalah suatu rangkaian atau perangkat elektronika daya yang bisa mengubah arus listrik searah atau DC menjadi arus listrik balik-balik. Jadi di sini harus kita pahami bahwa inverter itu adalah peralatan yang bisa mengkonversi dari listrik DC menjadi listrik AC. Dan ini sangat bermedda dengan konsep converter. Insya Allah nanti akan kita jelaskan di kesempatan yang lain tentang converter. Ya, selanjutnya sumber-sumber listrik searah atau DC bisa kita dapatkan antara lain dari baterai, bisa juga dari aki, baik yang kering maupun basah. Dan selanjutnya dari panel surya. Begitu kawan-kawan. Agar lebih memahami apa itu inverter, kita lihat blok diagram di sini bahwa inverter itu adalah sebuah peralatan yang mana inputnya merupakan listrik DC. Kita sampaikan di awal tadi, listrik DC bisa kita peroleh dari baterai, aki maupun panel surya. Kemudian dikonversi atau dirubah menjadi listrik AC yang merupakan output dari inverter. Ya, jadi kalau kita lihat nanti menggunakan osiloskop, maka listrik AC atau listrik balik-balik itu akan seperti ini tampilannya kawan-kawan dalam bentuk gelombang sinus ya. Ada pun listrik DC, grafiknya kita lihat seperti ini kawan-kawan, berupa garis lurus begini ya. Mudah-mudahan dengan blok diagram ini kita bisa lebih memahami bahwa inverter itu adalah alat yang mengkonversi dari listrik DC menjadi listrik AC. Ya, demikian kawan-kawan, semoga bisa difahami konsep dari inverter ini ya. Ya, selanjutnya kita melihat di sini ada beberapa model inverter kita tampilkan ya. Di sini kalau sekilasnya kita lihat secara fisik ya, ini kita lihat sama apa gitu ya. Jadi antara inverter yang satu dengan yang lainnya sekilas kita lihat sama. Nah, namun di sini sebenarnya ada perbedaan ya. Nah, jadi bagaimana cara kita melihat inverter itu PSW ataupun MSW ya, kita harus bisa membedakannya. Tunjukannya adalah agar tidak terjadi kesalahan ketika kita akan membeli sebuah inverter. Baik, kita lihat inverter PSW ya. Nah, jadi PSW di sini adalah merupakan singkatan dari Pure Sine Wave ya. Di mana gelombang output dari inverter PSW ini adalah merupakan gelombang sinus murni ya kawan-kawan. Nah, di mana gelombangnya akan sama persis dengan gelombang listrik PLN. Dan jenis inverter ini adalah merupakan inverter terbaik yang bisa digunakan untuk semua jenis beban listrik. Namun di sini jenis inverter PSW ini adalah jenis inverter yang tergolong mahal harganya. Ya, baik. Selanjutnya jenis inverter MSW di sini merupakan singkatan dari Modified Sine Wave. Jadi jenis inverter MSW ini adalah merupakan inverter yang mana gelombang outputnya itu dimodifikasi menyerupai gelombang sinus. Ya, jadi dia tidak sinus ya kawan-kawan. Dan tidak bisa digunakan untuk semua jenis beban. Hanya jenis beban-beban tertentu saja yang bisa kita gunakan. Ya, kita lihat di sini gelombang output dari inverter MSW adalah seperti ini ya kawan-kawan. Ini seperti kotak begini yang menyerupai gelombang sinus. Ya, seperti ini tadi. Tapi pada dasarnya dia bukan sinus. Jadi ketika kita salah dalam menggunakan inverter ini, maka efeknya adalah akan terjadi kerusakan pada perlatan listrik yang kita gunakan. Ya, demikian kawan-kawan. Semoga bisa difahami. Dan untuk selanjutnya mari kita saksikan cara membedakan inverter yang real di lapangan. Ayo kita come on. Ya, baik kawan-kawan. Di sini sudah tersedia dua buah inverter dengan daya yang berbeda ya. Yang satunya 1000W dan satunya lagi adalah 1600W. Ya, sekilas kita lihat kedua jenis inverter ini adalah sama. Dimana sama-sama memiliki terminal input ya. Polaritas positif dan negatif seperti ini. Begitu juga dengan terminal output yang mana outputnya adalah bahkan tegangan AC seperti pembahasan kita tadi. Dan juga terdiri dari tombol on-off. Ya, demikian pula inverter yang satunya ini memiliki terminal yang sama yaitu terminal output dan tombol on-off. Jadi sekilas kita lihat sama. Namun sesungguhnya inverter ini berbeda. Ya, jadi di sini kita lihat inverter yang satu ini tertulis di sini gelombang sinusoidal ya. Nah, jadi ini adalah jenis inverter PSV, kawan-kawan. Ada pun inverter yang satunya lagi, tidak tertera gambar sinusoidal. Ini artinya inverter ini adalah jenis MSV. Ya, sangat gampang kawan-kawan cara membedakannya antara inverter PSV dan MSV. Demikian kawan-kawan, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.